Tak bersyarat, jadi yang kita masukkan disini adalah bukan cinta kasih seperti pada saat kita menyatakan Aku cintakan, itu adalah bukan cinta yang kita masukkan disini Ya bukan cinta yang benikian, tetapi cinta kasih yang kita masukkan disini adalah Satu cinta kasih yang benar-benar tanpa syarat Jadi itulah cinta kasih yang kita masukkan disini Dan bila mana kita benar-benar memiliki cinta kasih yang benikian ini Ya tentunya, ya sebagai manusia, hal ini adalah sangat sulit ataupun tidak gampang Kalau misalnya gampang memiliki cinta kasih tanpa batas ini Maka tentunya setiap orang sudah dapat dengan mudahnya menjadi mudah ataupun mencapai kemudahan Tetapi, walaupun kita mengatakan adalah sangat sulit untuk memberikan cinta kasih yang tanpa syarat ini kepada semua orang Tetapi kita, bila mana mencobatnya, berusahanya, maka tidak akan sesuatu apapun yang tidak mungkin Bila mana kita memiliki satu keinginan untuk mengembangkan cinta kasih kita yang tanpa syarat dan tanpa batas ini Sejauh kita memiliki kemauan untuk itu, sejauh kita memiliki determinasi ataupun niat untuk itu Sejauh kita mau berusaha, maka tentunya semua itu, semua tujuan kita untuk memiliki cinta kasih yang tanpa batas itu Akan dapat kita capai, bukanlah menjadi suatu impian yang jauh di hadapan kita Oleh sebab itu, maka apa yang penting sebagai seorang umat Buddha adalah Ya, memang penting kita semua harus kita dianjurkan untuk berdoa ataupun mengadakan puja Tetapi, setiap saat biasanya kita selalu memohon kepada Buddha ini gitu Kita memohon kepada Buddha supaya Buddha yang menjalankan prakteknya untuk kita Tetapi sebenarnya, ya karena kita mungkin kita terlalu sibuk untuk menjalankan praktek sendiri Dan seterusnya, tetapi sebenarnya apa yang penting di sini adalah Kita tidak dapat selalu mengandalkan ataupun mengandalkan Buddha untuk mempraktekkan buat diri kita Apa yang perlu kita lakukan adalah justru kita harus menjalankan latihan ataupun praktek kita Ya, praktek itu untuk diri kita sendiri Karena hanya melalui praktek Dharma kita itulah, maka kita akan ataupun seseorang itu dapat membebaskan dirinya dari penderitaan-penderitaan Jadi, apapun yang, apa yang terpenting adalah di sini adalah Apapun nasihat-nasihat ataupun advice yang telah kita terima Ya, bila mana kita dapat menerapkannya satu persatu di dalam kehidupan kita Maka kita akan menjadikan latihan kita itu menjadi suatu latihan yang sangat sempurna Dan kita juga akan menjadi seorang umat Buddha yang sangat sempurna Apa yang menjadi bermasalah kita adalah Apa-apa yang diajarkan oleh sang Buddha kita tahu Tetapi kita tidak pernah mengikutinya ataupun menerapkannya Ya, jadi inilah yang menjadi masalah kita Jadi, bila mana kita benar-benar dapat menerapkan ajaran-ajaran yang kita ketahui Yang kita dengar dalam ajaran agama Buddha Maka kita akan bebas daripada hidup kita akan bebas daripada permasalahan-permasalahan Jadi, apa yang terjadi di sini adalah Pada saat seseorang yang kita menjalankan latihan itu Kita kelihatan, maksudnya kita waktu menjalankan praktis itu Kita kelihatan sangat sempurna dengan mala kita, dengan chanting Kita bisa membacakan sekian banyak mantra Bisa membacakan sekian banyak sutra dan seterusnya Tetapi, pada saat kita menghadapi ataupun masuk ke dalam kehidupan nyata Di dalam kehidupan sehari-hari, kita benar-benar menjadi dua orang yang sangat berbeda Artinya, sudah menjadi orang yang sangat berbeda terus Sangat berbeda sekali Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah Hendaknya, apa yang kita saat kita menjalankan latihan itu Maupun pada saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari kita Maksudnya, praktis ritual kita dan kehidupan kita itu Hendaknya kita jadikan itu adalah sebagai orang yang sama Artinya, ya demikian latihan kita pada saat praktis Maupun pada saat menjalankan hidup sehari-hari Dan itulah sebabnya, maka semua Rinpoche dengan semua Rinpoche Selalu buruk-buruk besar, selalu menghasilkan kita kepada kita Supaya kita selalu bersikap sabar, bersikap sabar Tetapi, kenyatanya adalah pada saat yang kita mendengarkan itu Kita bisa menyatakan, oke saya akan bersabar dan seterusnya Tetapi, apa kenyatanya adalah Begitu ada orang mengatakan sesuatu yang jelek tentang kita Maka kita otomatis akan menjerit balik kepada orang tersebut Ya, jadi, disini kita perhatikan adalah Sebenarnya, pada saat orang menjelekkan kita Ya, seperti yang dikatakan Sampi Dewa Bila mana orang menampar diri kita Sebenarnya itu adalah kita harus bersuka cinta Atau berbahagia Karena itu adalah kesempatan bagi kita berlatih Kenapa? Karena itu adalah satu kesempatan yang baik Karena tidak ada setiap saat, tidak ada setiap hari Orang yang akan menampar kita Itu tidak pernah selalu terjadi Oke, so I think I would like to stop here And we have still initiation to go So, we have a limited time The initiation